Selamat sore lu Ayu. Sore Bli Komang, ayo masuk dulu Bli, kita duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Ayo deh, Bli Komang tadi sudah cuci tangan kok pakai sabun di depan. Wah, Bli Komang ini mantap betul. Mengikuti protokol COVID-19 rupanya. Hahaha, kita harus taat dari hati Nurani dengan protokol kesehatan lu Ayu. Lu Ayu, terima kasih ya, sudah menemani Bli Komang menonton berita di televisi hari ini. Bli sangat senang lu. Iya Bli Komang, Lu Ayu juga senang bisa menonton televisi bersama. Tapi kok ngeri ya dengan beritanya tentang corona terus. Iya Lu, kasus corona di negara kita makin banyak namun kalau tidak new normal, ya kasihan juga masyarakat yang tidak bekerja, Lu. Bli Komang, ayo kita cari berita lain. Siapa tahu mas Menteri Pendidikan sudah menetapkan tahun ajaran baru bisa sekolah atau akan belajar di rumah saja. Ayo ganti channel ke TVRI dulu, Bli. Wah, kamu tanggap sekali lu dengan perkembangan pendidikan di negara kita. Haha, iya dong Bli, saya kan peduli dengan nasib anak bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara press conference ini. Pertama sebelum saya melakukan paparan, ingin saya utarakan beberapa hal. Pertama adalah dalam situasi COVID ini yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan para murid-murid kita, guru-guru kita, dan keluarganya murid-murid kita. Dan prinsip dasar itulah yang kita gunakan. Makanya dalam paparan ini akan terlihat bahwa relaksasi dalam pembukaan sekolah ini dilakukan dengan cara yang paling konservatif yang bisa kita lakukan. Artinya ini merupakan cara terpelan untuk membuka sekolah sehingga keamanan itu diprioritaskan. Berikut bisa masuk paparan? Ya, terima kasih. Berikutnya. Di masa pandemi adalah kesehatan dan keselamatan, itu nomor satu. Rupanya sudah jam 8 malam. Bli komang pulang dulu ya lho. Oke deh Bli, terima kasih ya sudah menonton bersama. Hati-hati di jalan Bli ya. Semoga tidak mengantuk mengendarai mobil. Sampai jumpa di video.